Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Mama Dini Masak Hari ini kita akan membuat cabai isi Cabai isi ini, disini saya menggunakan cabai gendot Kalau tidak ada cabai gendot, kita bisa menggunakan cabai-cabai yang lain Selain cabai, kita memakai ayam giling, kentang lumah, bawang merah, bawang putih goreng, barang, lada, kaldu bubuk, tepung maizena, dan telur Mula-mula kita keluarkan isi cabainya Harus hati-hati ya, supaya tidak melukai tangan Lebih baik lagi menggunakan sarung tangan, sehingga tangan yang sensitif tidak akan merasakan panas cabai Kemudian kita haluskan bawang merah dan bawang putih gorengnya Lalu kita campurkan dengan semua bahan-bahan lainnya Campurkan semua adonan ke dalam satu wadah, aduk hingga menjadi adonan yang rata Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan adonan yang sudah jadi ke dalam cabai yang sudah kita siapkan tadi Masukkan sambil dipadatkan Rapikan bagian sisi-sisi luarnya Lakukan sampai semua adonan isian habis Nah ini siap kita goreng Kita buat dulu celupanya dari satu putih telur dan satu sendok makan tepung tapioca yang sudah dilarutkan Goreng dalam minyak panas sedang yang sudah kita siapkan Membaliknya cukup satu kali saja ya, supaya tidak menyerap minyak Setelah berwarna kecoklatan, cabainya kita angkat lalu kita tiriskan Nah siap disajikan Enak lho, apalagi buat penyuka pedas, pasti akan ketagihan Bagaimana? Siap mencoba? Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton